Saya akan mereview dulu, tadi sebagai kawan-kawan yang baik, yang ingin membangun karakteran tentang anak, ada tiga prinsip yang harus kita yakin, betul. Prinsip pertama, Pak, setiap anak memiliki potensi unik pada dirinya. Prinsip kedua, perilaku perak tua dan keluarga rumah jauh lebih bisa mengintervensi dibanding instruksi. Prinsip ketiga, lingkungan pengaruhi potensi unik, kemudian tadi ada lima lakang efektif untuk mengintervensi berlaku dan potensi unik, yang pertama, Pak, modifikasi, siap modifikasi berlakunya, ikhlas, yang kedua, Pak, yang hadirkan, gak harus beli, ya, hadirkan fasilitas yang bisa men-support potensi. Yang ketiga, sekolah yang men-support potensi yang empat, hadirkan teman sebuah ini yang penting, harus ikit, tidak boleh buka-buka teman lama, ya, hadirkan teman sebuah ini yang bisa menyukur potensinya. Yang terakhir adalah optimalisasi dan potensi, potensi itu penting, tapi yang tidak kalah penyerah, life, life skill, life skill di ajarkan sekolah, tapi juga di ajarkan, di rumah ada juga tau-jauh. Dan yang tidak kalah penting, yang paling penting untuk menjadikan sukses dunia adalah value, value yang perlu kita tancapkan, betul apa? Khoirunas, antawuk, linas. Dan kesemuanya itu masih bisa kita intervensi dari empat faktor itu loh, gimana? Rumah, sekolah, lingkungan, dan alam-alam. Sekian dari saya, cukup kali ya. Nanti kita buka cerita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.